Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengubah format ujian sekolah bersandar nasional USBN dengan menambahkan soal berbentuk SI menuai berakam komentar saudara. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud justru menyatakan tidak perlu khawatir karena soal ujian berbentuk SI ini bukanlah hal yang baru bagi guru maupun para siswa. Beberapa bulan ke depan, para siswa kelas 6 SD dan kelas 9 serta kelas 12 akan menghadapi ujian nasional. Mereka tentu akan belajar ekstra untuk meraih nilai maksimal sekaligus menghadapi bertambahnya soal ujian berbentuk SI. Kebijakan Kemendikbud mengubah format soal ujian berbentuk SI menuai beragam komentar. Meski tersirat keberatan, para siswa tetap semangat untuk menghadapi ujian nasional. Begitu pula para guru yang berusaha mempersiapkan para siswanya yang diakini akan jauh lebih sulit dari ujian sebelumnya. Ya susah lah kak, ntar jawabnya harus panjang, harus mikir lama. Terus kalau pilihan ganda kan cuma silang-silang doang. Ya tapi gak apa-apa lah, nanti juga diajarin sama gurunya. Susah, karena isinya panjang banget, lebih gampangan pilihan ganda. Tapi gak apa-apa ntar ada pendalaman materinya sama abu goro. Misi disini ya kita menganggap positif aja gitu. Kemudian untuk kesiapan anak-anak kita mengadakan pendalaman materi, lalu memperbanyak latihan-latihan soal gitu. Tapi mudah-mudahan sih yang kami harapkan yaitu anak-anak bisa mendapatkan hasil yang baik. Pihak Kemendikbud yakin, para guru akan membuat soal SI, USBN dengan baik, berkualitas, dan sesuai dengan mata pelajaran yang sudah diajarkan. Karena hal ini bukanlah hal yang baru. Ujian SI tentu akan memiliki tantangan tersendiri, karena sebelumnya siswa terbiasa dengan soal pilihan ganda. Kemendikbud sudah mengumumkan bentuk soal USBN terbaru. Soal ujian nasional pada 2018 tidak hanya pilihan ganda, melainkan juga berbentuk SI, yang dinilai mampu mengukur tingkat kognitif siswa, menyangkut hafalan, analisis, dan pemahaman. Tafik Indra Yoga dan Putri Oktaviani melaporkan dari Jakarta.